Halo, kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain game Playtogether Oke teman-teman, di video kali ini ada ini ya, pengumuman baru Sebenarnya sudah lama sih pengumumannya, ada beberapa hari yang lalu ya Dimana ada kebijakan terbaru yang diberikan sama tim Playtogether ya Teman-teman nanti bisa baca di bagian news di HP kalian ya, di HP Playtogether ya Ini, dari tanggal 5 kemarin ya, ini revisi, ada beberapa Dan ini banyak banget, teman-teman bisa baca aja ya Di sini banyak banget ada beberapa aturan-aturan baru ya Aturan-aturan yang mungkin teman-teman kalau misalnya main Playtogether itu normal-normal aja Mungkin nggak relate ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang main Playtogether itu ada yang suka joki Ada yang mungkin iseng-iseng pakai aplikasi pihak ketiga Nah, coba kalian baca-baca aja di sini ya Ini ada kebijakan terbarunya dan menurut aku ini oke lah ya Dan ini banyak banget ya Cuman yang di sini yang pengen aku sorot ya Yang pengen aku sorot di sini itu adalah yang bagian yang baru ini Yang baru dikirim ya kemarin kalau nggak salah Pemberitahuan perubahan standar atau pembatasan pengelolaan nama dalam kebijakan operasional yang akan diterapkan pada 12 April Nah, kebijakan yang baru tadi yang barusan kita lihat itu akan diterapkan tanggal 12 April 2024 Jadi aku record ini tanggal 10 jadi tanggal 12 Eh, dua hari lagi lusa ya baru nanti akan diterapkan ya Nah, kita lihat aja di sini pemberitahuan perubahan namanya ya Nah, di sini kita langsung fokus ke perubahan aja ya Diisi perubahan di sini Standar atau pembatasan pengelolaan nama poin ke-7 Sebelum perubahan ya Sebelum perubahan ya Nama yang dibuat untuk menyalahgunakan sistem perusahaan secara sengaja Seperti menggunakan spasi atau karakter khusus Nah, jadi Buat teman-teman yang main play together itu kan bikin nama karakter kalian kan kemarin ya Waktu sebelum perubahan ini kan Kita nggak bisa pakai spasi kan Jadi kita langsung lurus aja namanya kayak gitu Ya kan Nah, kita nggak bisa pakai spasi Nah, terus ada perubahannya Setelah perubahan di sini adalah Nama yang dibuat dengan sengaja Menggunakan celah atau hanya karakter khusus Untuk menyalahgunakan sistem perusahaan Nah, aku juga nggak tahu ya Kedepannya ini nanti tanggal 12 April ya Untuk nama karakter itu Apakah bisa pakai spasi atau nggak ya Nanti ini teruntuk buat teman-teman yang mungkin baru install play together ya Yang baru install play together setelah tanggal 12 Nah, itu nanti kebijakannya akan diterapkan ke mereka Kayak gitu Cuman di sini Di bagian paling bawah nih ya Pasal ini ditujukan untuk mengelola penggunaan yang sengaja menyalahgunakan sistem Aku nih masih bingung Menyalahgunakan sistem nama itu gimana ya Dan menurut aku kayaknya Kalau misalnya kita tulis nama Haigin jelek Nah, itu mungkin Terdeteksi untuk penyalahgunakan sistem Mungkin kayak gitu Makanya kan kalau kita nulis Haigin itu kan nggak boleh kan H-A-E-G-I-N Nggak boleh kan Kesensor kan Nah, kemungkinan bisanya kayak gitu sih Itu menurut pendapatku ya Kalau kalian ada pendapat lain Coba komen di bawah Dan kami ingin menerekankan bahwa Sebagian besar penduduk yang bermain secara normal Tidak akan menjadi sasaran sanksi Karena pasal ini Oleh karena itu Meskipun kebijakan operasional baru akan diterapkan pada tanggal 12 April Tidak akan ada sanksi yang diberikan Hanya karena menggunakan spasi atau karakter khusus dalam nama panggilan Jika ada perubahan pada standar kelaikan nama panggilan Kami akan memberikan informasi terlebih dahulu Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah lama main play together Terus di nama karakter kalian itu ada spasi atau ada simbol-simbol gitu ya Simbol-simbol grup atau apa Ada yang poinnya adalah Aku sering nemu-nemu tuh Nama-nama pemain yang susah banget itu ya Ada simbol-simbol angka 1 lah 2, 3, 4, kotak-kotak dan sebagainya Nah, itu nanti kalau di tanggal 12 Itu kalau misalnya kalian akun kalian nggak apa-apa Nggak ada teguran Ya it's okay Berarti aman-aman aja Tapi nanti kalau misalnya ada teguran Itu nanti akan diberitahu Untuk mengubah nama kalian Kayak gitu ya Ini teruntuk buat teman-teman yang sudah lama main ya Yang sudah lama main Mungkin yang sudah sepuh ya Yang bintang rumahnya sudah biru Kuning, emas dan sebagainya Terus like-nya sudah 90 ribu Dan ke apa namanya Apa namanya itu Levelnya sudah tinggi juga Nah, nanti akan dikasih tahu juga Di tanggal 12 Aprilnya Ya, kalau misalnya ada kesalahan Atau ada yang mungkin mengganggu untuk Menyalahgunakan sistem Nanti teman-teman akan ditegur melalui surat Kayak gitu lah ya Di HP kalian Atau mungkin di email kalian Nah, nanti kalau sudah ditegur kayak gitu Teman-teman yang sudah main lama Namanya ada spasi-spasi Itu coba langsung diganti saja Nah, nama yang normal itu gimana bang? Ya, nama normal itu ya Kayak nama biasa aja Nama kalian gitu aja ya Misalnya nama panggilan Tapi tetap jangan Ini ya Mengarah ke hal-hal yang negatif Kayak gitu Hal-hal yang negatif itu gimana bang? Nah, ini yang masalahnya aku bingung Hal-hal negatif itu gimana? Aku juga gak tahu ya Tulis aja nama kalian Misalnya Bayu Ani Ayu Kayak gitu aja Sudah gitu loh Gak usah yang aneh-aneh gitu Gak usah kasih karakter-karakter yang berlebihan lagi Untuk di tanggal 12 nanti Kayak gitu ya Nah, terus teruntuk buat yang player baru ya Buat yang player baru yang baru main Bermain play together Menggunakan akun Google Play-nya Atau mungkin akun apapun itu ya Nanti kalian pas pengisian nama Itu kalian akan ini ya Di itu loh Kayak dibatasin banget Sama pihak kayak gini Jadi Namanya tuh kalian harus bener-bener Nama yang Kalian bikin ini Kalian bikin sendiri Gak boleh ada Istilah-istilah yang Kayak menyalahgunakan sistem Atau apa gitu ya Jadi ya bikin aja Nama normal kalian lah Nama panggilan Atau nama pet Atau nama peliharaan teman-teman ya Nah Ngomong-ngomong pet Semua yang berkaitan Dengan pengisian nama Itu akan Dijaga ketat Sama pihak kayak gini ya Entah nama pet Entah nama rumah Entah nama Karakter kalian sendiri Nah pokoknya Semua nanti akan Dilihat lah Sama Haigin Kayak gitu Jadi ini Pasal nama yang menurut aku Ketat Ini ketat banget Jadi kalau misalnya teman Main play together Ya ikutin aja Kebijakannya Dan jangan lupa Baca semua yang ada disini nih Di Revisi ini ya Nih Kayak gitu ya Jadi itu ya Buat nama Buat teman-teman yang mungkin Sudah main lama ya Udah aku jelaskan yang tadi ya Slow aja Nanti kalau Enggak mungkin Langsung tiba-tiba Pas tanggal 12 Nama kalian Misalnya ada kotak-kotak gitu kan Kalian gak cukup Games untuk ganti nama Nanti tiba-tiba langsung di band Enggak 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 di band Nanti Kalian akan diberikan peringatan aja dulu Enggak di band Nanti peringatan dimana Kalian harus ganti nama kalian Dikasih dalam jangka waktu tertentu Kayak gitu ya Kalau misalnya kalian gak ganti Ya nanti ada hukumannya Kayak gitu ya Oke Nah terus Buat yang baru main ya Kalian bisa baca-baca aja disini ya Ada yang perilaku kasar Penipuan dan sebagainya Aku juga Ini ya Masih Gini loh Aku masih bingung Buat teman-teman yang sering Joki-joki itu loh Misalnya kayak ada lomba-lomba Kalian joki Itu buat apa ya Gitu loh Aku masih bingung Lebih baik teman-teman main sendiri aja Gitu loh ya Makanya aku bilang kan Kalau misalnya ada setiap perlombaan Itu usahakan teman-teman Waktunya kosong Kalau misalnya waktu kalian gak ada kosong Yaudah Gak usah dimainin gitu Tapi kalau memang ada kosong Ya sempatkan aja mainkan Kayak gitu ya Karena kalau joki-joki ini Rentah nanti kalian itu kayak ini loh Kena skem atau apa gitu Akhirnya akun kalian gak kembali Password kalian diganti Nah kalian akan nyesel sendiri nantinya Terus juga disini ada baca-bacaan ini ya Kayak misalnya kalian sudah beli barang Di Playtogether Tapi gak masuk Atau bagaimana Nah kalian baca-baca disini Aku gak mungkin bacain lah Karena terlalu banyak Aku lebih fokus ke nama yang tadi aja Yang sudah aku jelaskan Oke Jadi gak usah khawatir Buat teman-teman yang namanya Mungkin ada yang aneh-aneh gitu ya Ada simbol-simbol Terus ada nama-nama grup Itu slow aja ya Nanti pas di tanggal 12 itu Kalian kalau misalnya masih aman Gak ada teguran Yaudah Akun kalian aman Tapi kalau misalnya kalian ada tegurannya Gak apa-apa Itu cuma disuruh Untuk ganti nama doang Kayak gitu menurut aku Oke deh teman-teman Mungkin sampai disini aja dulu ya Untuk Kebijakan standar Yang nama ini ya Jadi Kalau misalnya teman-teman Agak kecewa Ya Mau gimana Kan ini udah peraturannya mereka Jadi peraturan mereka Yaudah Kita harus ikutin ya Oke deh teman-teman Mungkin sampai disini aja videonya Kalau ada teman-teman komentar Silahkan di komentar Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa klik like, share Dan subscribe Terima kasih Bye Bye Terima kasih telah menonton!